Dekat-dekat, bong jauh mesin dekut. Lalu, datanglah seorang pangeran yang menyelamatkan Putri Salju. Dan akhirnya, Putri Salju dan pangeran hidup bahagia bersama tujuh kurcaci. Enak kali ya, kalau di sini ada salju. Nggak kepanasan kalau ngirim-ngirim bareng gitu lho. Salju itu apa, Bos? Aduh, kamu dulu Sopo. Masa, Walju aja nggak tahu dulu. Walju itu. Salju itu kayak hujan yang turun dari langit, Bang Sopo. Warnanya putih, terus dingin kayak es. Hmm, gitu ya, Dit. Nah, itu Adit pinter. Sekolahnya harus makin rajin, biar makin pinter, biar jadi nganu, pro, pro, apa toh kalau orang pinter? Profesor, Bang. Nah, yaitu, kalau kamu jadi profesor, kamu bisa bikin mesin pembuat salju, kalau enggak kamu, Del. Weh, diajak ngomong, kok malah tidur. Berarti, kita berhasil, Bang. Ngedongengin sampai Adil tidur. Ya, wis. Kita pelan-pelan keluar. Jangan sampai Adilnya bangun lagi, ya. Oh iya, kita nyalain dulu kipas anginnya ya, supaya adem. Baik, Profesor Adil. Weh, mesin apa ini? Mesin pembuat salju. Hmm, falju. Baik, Profesor Adil. Hehehe, Profesor, mana ini saljunya? Itu saljunya. Weh, beneran ini salju. Iya, bos. Dingin dipegangnya. Profesor Adil berhasil menciptakan salju. Angkep, Bang Sopo. Dingin bolanya. Dingin. Sopo, boya dilempar ke aku bola saljunya gitu loh. Iya, bos. Tapi dingin. Kebel aku sama dingin, Sopo. Kayu lempar. Aduh, Sopo, Sopo. Hmm, maaf, bos. Sopo gak sengaja. Hehehe, hehehe. Nih, kakar ini london. Haa, bikin gunung salju. Hehehe. Iya, Dil. Asik. Bang Jawa, Bang Sopo. Ayo main ski. Gimana mau main ski? Ya, bang bergeri aja susah. Makin dingin ini, Dit. Hehehe, iya, Dit. Bang Sopo gak kuat. Gimana, gak rewel kan Adilnya? Hehehe, enggak bun. Lawang gak ada nangis-nangisnya kok. Sejak ditinggal Bunda tadi. Alhamdulillah, syukur deh. Terus, Adilnya mana? Tidur bun di kamar Adit. Hehehe, tadi tuh tak dong ngengin bun. Eh, tau-tau tidur. Eh, Adit bos, yang dong ngengin Adil. Bang Jaro apa Adit nih, yang dong ngengin Adil? Hehehe, eno bun. Saya ikut dengerin. Hehehe, Adit bacain dongeng untuk Adil. Oh, loh, katanya Adil tidur. Itu kok kedengeran suara ketawanya? Iya, iya. Kok bisa ada suara Adil ketawa? Tapi tadi beneran Adilnya tidur kok, bun. Bersambung apa dong, Profesor Adil? Adil bilang, Bang Jarwo gak usah takut. Harus berani. Asik kok meluncur dari Papan Ski. Ayo Bang, meluncur. Iya, iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Waaah, waduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Ya ampun. Kenapa semuanya jadi putih begini? Iya ini, ada apa tuh? Kok lantainnya jadi licin? Ikin aku kepleset aja. Itu, bun. Ternyata bedak ini yang bikin semua kamar jadi putih dan licin. Eh, kakak ini lorun. Salju? Bukan, Del. Di sini gak pernah ada salju. Jawa, jawa. Kakak sudah bawa. Mau apa, Toto, Del? Eh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Adel, adel. Bedak kok disamain sama salju. Iya, iya, iya. Yaduh, jawa ini. Ucup, mau kemana, cup? Ini, Ucup mau ngantar bapak kerja malam. Piket di hutan kota, Pak Sanip. Iya, Pak Surya. Biasa dah. Oh. Yaudah, cup. Ucup, ngantarnya sampai sini aja. Bapak berangkat ya. Iya, Pak. Hati-hati ya. Jangan lupa senternya, Pak. Dapak nanam, cup. Selalu siap di kantong bapak itu mah. Agak pernah ketinggalan. Set dah. Ngapa di kantong sih? Senter madenya dipinggang. Ini ada, cup. Lah, kok gak nyala, Pak, senternya? Sini, coba. Nah, begini cara nyalainnya, cup. Oh, udah digeduk dulu gitu ya, Pak. Hah? Biar aliran listriknya naik dulu. Yah, mati lagi, Pak. Lah. Yah, nyala lagi senternya, Pak. Nyala apenya sih, cup. Masih mati ini. Itu apa yang terbang bersinar-sinar? Oh, itu. Itu kunang-kunang. Kunang-kunang. Kunang-kunang itu sejenis serangga terbang dan bisa mengeluarkan cahaya pada malam hari. Bagus ya, Kak Adit. Yuk, kita tangkep kunang-kunangnya. Jangan, cup. Kasian. Adalah mau kunang-kunang. Tuh kan, Kak. Yuk. Kita kan gak nyakitin. Cuma mau nangkep doangan. Nanti dilepas lagi, Kak. Lepas, Kak. Iya, Del. Yuk kita kejar. Hati-hati ya, Adit. Ini sudah malam lho. Iya, Bun. Kunang-kunang. Ayo, Kone. Kalian lagi kejal kunang-kunang ya? Iya, Baba Chang. Adel seneng nih ngeliat kunang-kunangnya. Jalwo, jalwo. Lu orang kemana aja sih? Tutup walung. Sorry, Baba Chang. Bang, aku tadi tuh makan dulu. Eh, ada di Lime toh. Yaa, kunang-kunangnya terbang lagi deh. Iya, Del. Tapi Kak Adit capek. Emangnya Adil mau kunang-kunang? Oh, Adil mau kunang-kunang ya? Kita kejar pakai bimonya Beng Jarwo gimana? Kalian sama Kak Lime juga lho, Del. Hehehe. Gak apa-apa ya, Pak. Kasian, Adil. Dari tadi ngejar kunang-kunang. Kan, warung juga udah tutup. Iya, Ba. Tenanglah, Ba. Pokoknya. Saya sama Sopo yang jagain anak-anak sama Delime kok. Bos, pelan-pelan, Bos. Iya, Bang Jarwo. Pelan-pelan. Kasian Adil nih. Katanya suruh ngejar. Ya kalau nggak buru-buru, mana bisa. Mati, 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 mati. Mati, 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 mati. Manu, kunang-kunangnya terbang ke dalam hutan gitu lho. Waduh, kelomp amat. kunang-kunang itu pasti pergi mencari teman-teman yang lain oh kamu tahu tadi ini kunang-kunang itu kan hidupnya bergerombol bang saya mencoba ya malam-malam kini merinding itu merinding apanya enggak kok sama itu lho ucuk kali yang merinding ya bang jarwo ucuk mah gak merinding ucuk biasa kok jalan malam sama bapak kesini iya cuk iya merinding itu kenapa bang bang jarwo takut ya bang aduh siapa yang takut cok lah itu bang jarwo jalan paling belakangan kayak orang ketakutan gitu aku jalan paling belakang itu buat jagain kalian gitu loh iya aduh makin ketengah ini kok perasaanku tambah gak enak ya itu apa itu turun dari langit itu turun dari langit itu tapi gimana cara nangkep kunang-kunangnya ya gampang nangkep kunang-kunang mak bapak sabar ya del waa bapak hebat kunang-kunangnya ketangkep ini untuk Adel ya mana tangannya Adel iya del bagus ya kunang-kunangnya iya delimi juga mau kunang-kunang toh kita ambilin ya hup 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 kena hihihi ini delimi hihihi kunang-kunang buat delimi hihihi wik kok hilang bentar delimi hup hup hihihi bang jarwo bang jarwo hihihi 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 alamak kemarin codot sekarang kupai pula assalamualaikum masya Allah kalau begini terus bisa rusak semua mangga aku yaaah sayang banget ya manganya pak Anas itulah cu bisa tak paninnya aku sabar pak Anas kalau mangga pak Dini makanin tupai sampe codot harus dicari jalan keluarnya caranya gimana pak haji kita tangkap aja pak Anas tupainya hehehe kagak segampang itu cu nah pak Anas mendingan ente cari sarang semut rangerang taruh di pohon mangga ente dinyamin tutupai ame codot kagak bakal berani dateng kalau ada semut rangerangnya ah betul pak Aji nah pas banget nih besok mtu di kecamatan ada pameran tentang pertanian pasti ada tuh sarang semut rangerang hehehe 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 alhamdulillah hehehe hehehe bah kenapa rupanya kau tertawa panas ini ngapain jauh jauh ke pameran pertanian kalau cuma mau cari sarang semut cari aja di hutan kota ah yang bener kau hehehe kalau ga percaya tanya aja sama Sopo hehehe Sopo gak tau elah susah diajak kompromi kompromi wok men ganti aja kau iya panas iya wes panas biar tak cariin hah ah bang jarwo berani ngambil sarang semutnya kecil itu dit asal hehehe jarwo jarwo cari semut yang kecil aja kau minta upah tapi tenanglah wok ada uang ada barang hehehe kalau gitu kan jadi semangat hehehe let's go semua ucuk boleh bantuin gak bang? ada juga hmm denis hmm lamaan kamu denis kes naik semua ke bimu sarang semut rang rang itu kayak apa sih bang jarwo sarang itu kan rumah ya kadit berarti rumahnya semut iya cup tapi rumah semut itu shhh walian itu musik banget tapi kalau kita gak tau sarang semutnya kayak apa gimana bantu carinya bang? kalau ada daun yang saling nempel membungkus nah itu namanya sarang semut yang kayak gitu ya bang jarwo bang sopo liat tuh gitu kan sarang semutnya nah ya itu betul itu ayo sopo kita ambil bang jarwo bang jarwo ngambilnya pakai apa bang? itu kan semutnya banyak banget iya bang semut rang rang kan kalau ngegegit sakit banget aduh denis takut ah wis tenang cukup bawa kantong plastik bang jarwo bisa ambil sarang semutnya mana sopo kantongnya hmm ini bos hati hati bang jarwo awas semutnya banyak bos iya iya aku tau permisi 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 ya semut mau ya tapi pindahin ke pohon yang lebih oke walian pasti suka dijamin deh hehehe waduh aduh 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 sakit sakit aku dikit aduh aduh jarwo kok jarwo ente masih aja gegapa ngambil sarang semut kagak ade persiapannya hah untung aja ku beritahu pak aji kalo kau yang mau cari sarang semut untukku kalo tidak sudah habis kau digigit semut semut itu woh aduh eh emangnya persiapannya apa tau pak aji nih ade sarung tangan gunting amekarung bakal tempat sarang yang udah kita dapetin kagak cuma kantong kresek eh eh buset ada apa gerangan ini si jarwo mau ngambil sarang semut rang rang eh malah babak bilur dia lantuk ada peralatan ya kenapa kagak dipake woh biasa deh nip jarwo kan selalu kepengen buru-buru ya elah ngambil semut rang rang maka kagak bisa diburu-buru woh ntar malah kita yang diburu aduh iya iya yaudah deh saya aja yang ngambil sarang semutnya bagaimana bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim nah ih satu dong nah dapet dua nih sarangnya emang mau buat apaan sih buat antihama pohon manggahnya pak anas nip ah begona ada semutnya nih ada nih ayo 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 bapak mau langsung tugas ke hutan kota ucup langsung pulang aja ya x3 waal Banyak banget bu, ayam gorengnya banyak banget, Ujub mau, Ujub mau. Kenan juga, gede lagi paha ayamnya, asik. Ujub, eh Ujub, ini anak daddy ngapa sih? Masa tangan daddy mau dimakan? Hah, Bapak? Iya, bukannya paha ayam yang diiklantuk. Maafin Ujub, Pak, Ujub. Ujub kepengen makan tuh ayam, emang enak bener kelihatannya ya, Ujub. Bapak juga kepengen ngerasain tuh ayam. Ujub, sabar ya. Baru kalau ada rejeki, insya Allah Bapak beliin buat Ujub. Alhamdulillah, Ujub doain Bapak pulang kerja dapet rejeki deh. Amin, yaudah Ujub pulang ya, Bapak mau dinas dulu. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini jam berapa sih? Ujub udah gak sabar nih mau makan ayam goreng. Tangkap bolanya cup. Makasih ya Lime. Bang Jaro, awes! Duh! Duh! Hah? Sampai! Adik gimana nih? Bang Jaro jatuh kena bola yang kamu tendang. Iya, Din. Yang sabar ya, Bos. Siapa ini yang berani pukul aku ini? Bukan dipukul, Bos. Tapi kena bola. Bang Jaro gak apa-apa. Aduh, pinggang Bang Jaro kok sakit banget ya Dek. Hah? Kok pinggang Bang? Kan yang kena bola punggungnya. Oh iya, ini maksudnya punggung Bang Jaro yang sakit itu lho Dek. Maafin Adit Bang Jaro. Adit gak sengaja. Wah, mau tuh lho Dit. Oh iya kalo main bola itu jangan sembarangan nendang. Iya Bang. Tadinya Adit mau ngasih Ujub bolanya. Tapi... Maaf Kak Adit. Ujub gak denger Kak Adit manggil Ujub. Kamu tadi bengong terus main bolanya Cup. Iya. Nih akibatnya punggung Bang Jaro. Aduh Dek Lime. Punggung Bang Jaro, langit banget gitu lho Dek. Dime panggilin Papa ya Bang. Biar Bang Jaro dikasih ramuan. Wek. Ramuan? Pasti jamu nanti yang dikasih Bapak Sang ini. Gak usah Dek, sakitnya udah mendingan kok. Ujub kenapa? Kok main bola bengong? Torong... Eh ini DeliMae mau apa toh? Iya Kak Limei, ada yang bisa Adit Bantu. Kita akan bikin kejutan buat Ujub. Wek. Kejutan. Iya bang, kalian semua siap bantuin ya Siap kali Mei Sampai jumpa Jadi orang itu emang harus sabar Karena Allah menyayangi orang-orang yang mau bersabar Tapi perut ucuk kayaknya yang gak sabar Dari pagi gak diisi Sabar ya perut, sabar Kita berdoa semoga bapak cepat pulang Bapak dapat rezeki hari ini Jadi ucuk bisa makan ayam crispy kayak di ikan Enak banget nih wanginya Wanginya apaan ya Berut ucuk jadi makin lapar nih Ini kan wanginya Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak Alhamdulillah Bapak bener-bener dapat rezeki Beliin ucuk ayam crispy Asik Makasih ya Allah Makasih ya bapak Iya cup Tapi ayam Ini ayam bukan bapak yang beli cup Ini ayam buatannya limai Bang Jarbo, Bang Sopo Adit sama Dennis Kok bisa pak Mereka pada mau kasih surprise buat ucuk Kalo bapak sih sebenernya belum ada rezeki Beliin ayam Apalagi yang crispy kayak begini Kayak di iklan Tapi rasa ayam crispy buatan kalimeh gak kalah cup Sama kayak ayam crispy yang di iklan Lihat ya Loong Buatnya dengan penuh rasa sayang Sayangnya dilimeh sama Sayangnya kalimeh sama ucuk Wih Kok ucuk sih Iya cup Bang Jarbo bantuinya pake sayang Adit, Dennis Sopo cukie Ucuk jangan bangun dan sedih lagi ya Tuhan itu kasih rezeki Bisa dengan bermacam cara Untuk menjawab doa-doa ucuk Yang pengen ngerasain enaknya ayam crispy Iya kalimeh Terima kasih banyak kalimeh Dan semuanya yang udah bikinin ayam crispy buat ucuk Ucuk jadi malu Aku usah malu ucuk Kalo malu-malu Ntar ayamnya abis Iya cup Bang Sopo juga lapar lihat ayamnya Gimana kalau kita makan ayamnya rame-rame disini Enak kan sekalian piknik Yeay kita piknik Asik kita piknik Ayo berani jangan berhenti kita bayi mimpi Semua tantangan Menjadi ringan Kalah bersahabatan Hebatnya bersahabatan Oh 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 恨 happen Terima kasih telah menonton!